Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Ju Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Setelah tiga hari tiga malam pengamatan, Zhu Heng Yu tidak hanya menemukan kekayaan 3 triliun batu energi ajaib. Itu juga benar-benar menjelajahi lingkungan jurang api penyucian. Dengan begitu banyak nyala api yang ada, Zhu Heng Yu dapat sepenuhnya lega. Bahkan jika api sejati di api penyucian dipadamkan, itu tidak akan mempengaruhi alkimia Zhu Heng Yu. Setelah gunung berapi padam, pyrophilites ini secara otomatis akan terbakar menjadi api penyucian nyata dan terus meletus. Sampai semua spar telah habis. Api di jet api akan berubah. Tidak akan ada fluktuasi intensitas dan suhu nyala api sampai semua pyrolite mengkonsumsi cahaya. Jika memungkinkan, Zhu Heng Yu ingin mengujinya. Lihatlah kekuatan batu lava sebagai media, maka seberapa kuat bola api lava nantinya. Sayang sekali bola api lava Zhu Heng Yu, dan fusi menjadi meteor api ajaib. Peluncuran meteor api ajaib tidak diperlukan, juga tidak ada media yang dapat digunakan. Setelah tiga hari tiga malam penjelajahan, Zhu Heng Yu akhirnya meninggalkan purgatori abis dengan puas dan kembali ke purgatori in. Setelah penyelidikan ini, penekanan Zhu Heng Yu pada purgatori in meningkat pesat. Di bawah purgatori in ini, ada kekayaan besar lebih dari 3 triliun triliun batu energi magis utama yang ditimbun. Karena itu, bagaimanapun juga, Zhu Heng Yu harus dengan kuat memegang purgatori in ini di tangannya. Bagaimanapun, militer tidak dapat diberikan kesempatan untuk mengambil kembali penginapan. Kalau tidak, Zhu Heng Yu mungkin akan kehilangan pirites yang mahal ini sepenuhnya. Tapi pikirkan itu. Sebenarnya, Zhu Heng Yu tidak perlu khawatir kehilangan uang sama sekali. Itu tidak cukup, cukup menghabiskan 100 juta batu energi ajaib untuk mendukung penginapan setahun. Dengan kekayaan bersih Zhu Heng Yu, bagaimana dia bisa peduli dengan uang kecil ini? Puas meninggalkan ruang rahasia alkimia, Zhu Heng Yu berjalan sampai ke Suite Kaisar. Memperoleh kekayaan yang begitu mengerikan, suasana hati Zhu Heng Yu yang tertekan hilang. Dibandingkan dengan keuntungan besar, Zhu Heng Yu tidak bisa marah ketika dia ingin marah. Sambil tersenyum kembali ke Suite Kaisar, Zhu Heng Yu baru saja memasuki kamar mandi. Sebelum pakaian dilepas, ada ketukan keras di pintu luar. Kerutan mengerutkan kening dalam keraguan, Zhu Heng Yu berhenti membuka baju. Berbalik dan membuka pintu kamar kecil. Melihat sekeliling, Wu Siuli benar-benar berdiri di sana dengan cemas. Dalam tiga hari terakhir, Zhu Heng Yu telah menyelidiki di jurang api penyucian dan tidak pernah keluar. Dan ruangan rahasia alkimia itu, hanya Zhu Heng Yu yang bisa masuk. Bahkan Li Tian Xiao tidak bisa menahan suhu tinggi di sana dan tidak bisa masuk sama sekali. Karena itu, apapun masalahnya, tidak ada yang bisa menghubungi Zhu Heng Yu. Melihat ekspresi cemas Wu Siuli, Zhu Heng Yu menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Berpikir, Zhu Heng Yu hendak bertanya. Lalu Wu Siuli pertama-tama dengan bersemangat berkata cepat. Pergi ke Yangsin Square. Melihat situasi Wu Siuli yang cemas, Zhu Heng Yu mengerutkan kening dan berkata, jangan khawatir tentang itu dulu, apa yang terjadi pada akhirnya, Anda perlahan-lahan berkata. Melihat sikap Zhu Heng Yu yang tidak tergesa-gesa, Wu Siuli menginjak kakinya dengan cemas. Dengan cemas, Wu Siuli berkata dengan cemas. Penjaga toko wanita yang menyinggung perasaanmu hari itu akan dipenggal pukul 3 sore. Penjaga toko perempuan, dipenggal. Mendengarkan kata-kata Wu Siuli, Zhu Heng Yu mengerutkan kening kosong. Melihat bingung pada Wu Siuli, Zhu Heng Yu berkata, kenapa penjaga toko perempuan dipenggal? Kenapa aku harus pergi? Meskipun aku benar-benar marah, tetapi dia akan mati, aku tidak harus pergi ke tempat kejadian untuk menontonnya. Melihat sikap Zhu Heng Yu yang tidak tergesa-gesa, Wu Siuli hampir menangis. Dengan tangan memegang Zhu Heng Yu, Wu Siuli berkata, dia dieksekusi karena dia menyinggung perasaanmu hari itu. Dengan cemas menginjak kaki, Wu Siuli berkata, meskipun dia terlalu banyak hari itu, dia tidak akan mati. Apa? Mendengar kata-kata Wu Siuli, Zhu Heng Yu tiba-tiba berseru. Memang, meskipun pada hari itu, perlakuan tidak adil pemiliknya membuat Zhu Heng Yu sangat marah. Dan Zhu Heng Yu memutuskan untuk membalas dendam. Tetapi untuk mengatakan bahwa itu terlalu banyak untuk membunuh orang karena beberapa perselisihan verbal. Bagaimanapun, penjaga toko wanita itu tidak meludahi kata-kata kotor dari awal sampai akhir. Dia tidak pernah menghina Zhu Heng Yu. Satu-satunya hal yang dia lakukan salah adalah bahwa dia bias terhadap asisten tokonya dan menolak untuk memberikan Zhu Heng Yu penjelasan. Adapun enam penjahat. Meskipun pada saat itu, Zhu Heng Yu benar-benar berpikir bahwa penjaga toko yang mengirimnya. Namun faktanya, selama Anda memikirkannya untuk sementara waktu, tebakan itu tidak bisa dipertahankan. Jika benar-benar penjaga toko yang mengirimkannya secara rahasia, pihak lain tidak akan pernah bisa begitu berani. Bahkan, kata-kata tersebut diucapkan secara langsung. Apa yang harus dikatakan, Zhu Heng Yu benar-benar memiliki dua kuas, tidak heran semua orang berani menyinggung. Jika dia benar-benar memintanya, beraninya kau begitu berani dan mengekspos dalang dibaliknya. Jika pihak lain benar-benar ingin melakukan itu, lakukan saja di toko. Sebut saja enam raksasa kekar dan mengusir Zhu Heng Yu. Ini bukan hal yang langka. Terlebih lagi, keenam pria kekar itu jelas tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Bahkan jika gadis itu ingin mengundang orang, mereka tidak akan mengundang bajingan-bajingan ini. Antara satu sama lain, itu sama sekali bukan kelas orang. Tidak ada kontak dalam kehidupan ini. Bahkan jika gadis itu ingin membalas terhadap Zhu Heng Yu, mustahil bagi gadis itu untuk menjadi terkenal. Tentu saja, ini hanya penghakiman Zhu Heng Yu sesudahnya. Penilaian ini tidak mutlak. Namun, Zhu Heng Yu setidaknya 80 persen yakin bahwa dia tidak ada hubungannya dengan penjaga toko wanita. Penjaga toko wanita hanya bisa bertanggung jawab atas paling banyak 20 persen dari tersangka. Adapun 80 persen tersangka lainnya, seharusnya enam tiran dan penyamun lokal mendapatkan uang mereka. Hanya ingin merampok Zhu Heng Yu dan mencuri uangnya. Siapa yang membiarkannya tidak bermoral, mengungkapkan uang di depan umum. Memikirkan hal ini, Zhu Heng Yu tiba-tiba menyadari. Penjaga toko wanita 80 persen kemungkinan dirugikan. Meskipun dalam benak Zhu Heng Yu, penjaga toko wanita juga sangat benci. Tetapi bagaimanapun kebenciannya, dosa tidak akan mati. Jika hanya untuk sedikit kemarahan di hatiku, duduk saja dan saksikan seorang gadis dianiaya hingga mati. Zhu Heng Yu bertanya, bagaimanapun juga, dia tidak bisa melakukan ini. Dia salah, dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Tapi membunuhnya akan terlalu berlebihan. Berpikir, Zhu Heng Yu menoleh dan melihat keluar jendela. Sejauh yang saya bisa lihat, matahari sudah setinggi setengah hari, dan sangat dekat dengan posisi zenit. Tidak bagus. Melihat adegan ini, Zhu Heng Yu tahu bahwa jika dia tidak bisa segera bergegas ke Yang Sin Square. Kepala penjaga toko wanita akan dihancurkan. Jika penjaga toko wanita benar-benar dibunuh secara tidak adil karena Zhu Heng Yu. Lagi pula, hati nurani Zhu Heng Yu tidak bisa melewati itu. Di sela-sela pikiran, Zhu Heng Yu melompat keluar dengan panah tajam. Dalam satu lompatan, Zhu Heng Yu melompat ke ambang jendela. Di antara langkah-langkah berikutnya, dia melompat keluar dari jendela secara instan. Suite Kaisar tempat Zhu Heng Yu tinggal terletak di tingkat tertinggi Purgatory Inn. Ketinggian Imperial Suite lebih dari 400 meter di atas tanah. Karena itu, Zhu Heng Yu melompat keluar seolah-olah melompat dari tebing. Jika tidak ada cara, dia pasti akan mati di tempat. Melihat adegan ini, Wu Xiuli berteriak ngeri. Gila bergegas ke jendela, Wu Xiuli memandang mati-matian keluar jendela. Dengan suara gemuruh, di bawah pengawasan Wu Xiuli, tubuh Zhu Heng Yu tiba-tiba memancarkan asap hitam pekat. Di bawah asap hitam, sosok Zhu Heng Yu dengan cepat meluas. Pada saat yang sama, sepasang sayap iblis menyebar dari belakang Zhu Heng Yu. Di bawah tatapan tertegun Wu Xiuli, Zhu Heng Yu mengepakan sayap iblis dan terbang menuju Yangsin Square dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, di atas Yangsin Square itu sudah penuh sesak. Siang hari-hari ini, Nona Sun Jiada. Keindahan yang terkenal dari kota Yangsin. Sun Meiren, kepala delapan ibu kota dari ibu kota kekaisaran, akan dipenggal di sini. Meskipun kata-kata Sun Meiren yang sebenarnya adalah kebaikan, bukan orang. Tetapi pada kenyataannya, hanya Sun Meiren yang peduli tentang ini. Untuk semua orang di kota Yangsin, dia benar-benar Sun Meiren. Sun Meiren ini, pada kenyataannya, dalam hal penampilan saja, mungkin tidak lebih cantik dari yang lain. Semua orang memakai pakaian biasa dan membersihkan semua riasan. Sun Meiren itu mungkin tidak lebih cantik dari Wu Xiuli. Namun masalahnya sekarang adalah keindahan-keindahan terletak pada pakaian. Anda harus membuat semua orang tidak terurus, dan pakaian compang kemping menjadi indah, semuanya jelek. Tidak ada alasan mengapa Sun Meiren bisa menjadi kepala delapan ibu kota dari ibu kota kekaisaran. Alasan paling mendasar adalah dia terlibat dalam pakaian. Dia tahu cara berpakaian sendiri lebih baik daripada orang lain di ibu kota kekaisaran Amerika Serikat. Di toko yang dia buka, semua pakaian dirancang dan dijahit sendiri. Seorang wanita cantik panjang yang tahu cara berpakaian sendiri. Mudah memberi orang banyak bunga, dan rasa keindahan. Karena itu, dalam kesan setiap orang, Sun Meiren jelas yang paling indah dari delapan ibu kota-ibu kota kekaisaran. Selain itu, postur Sun Meiren memang lebih rendah daripada Bamei. Bahkan jika dia tidak bergantung pada makep, dia akan bisa bersaing dengan Kimi lainnya. Di bawah kerumunan, Sun Meiren berlutut di tengah-tengah Yang Sin Square. Meskipun dia akan dieksekusi, bahkan jika Sun Meiren meninggal, itu akan menjadi indah. Sebelum meninggal, Sun Meiren secara pribadi merancang dan menjahit jas penjara putih untuk dirinya sendiri. Rambut yang tumbuh di atas lutut dan mendekati pergelangan kaki juga diikat menjadi kepang panjang. Berlutut di bawah sinar matahari, Sun Meiren dengan ringan menutup matanya. Sun Meiren benar-benar dianiaya pada saat ini. Tetapi sekarang tidak lagi penting apakah itu dirugikan atau tidak. Semua orang akan mati, yang akan terjerat dengan itu. Dalam tiga hari terakhir, keluarga Sun pergi ke Purgatory Inn beberapa kali untuk memohon. Namun, sebagai hasilnya, Zhu Heng Yu menolak untuk melihatnya. Meskipun pihak lain berkata tanpa daya, Zhu Heng Yu mundur dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Tapi faktanya, masalah ini sangat besar, kemana pikiran orang itu pergi. Karena pihak lain ingin bunuh diri. Kenapa dia tidak mengawasinya di penggal? Oleh karena itu, dalam tiga hari terakhir, Sun Meiren dihabiskan untuk kesakitan dan kebencian karena diperlakukan salah. Sampai sekarang, ketika Sun Meiren akhirnya dikawal ke pengadilan. Tapi dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ketika dia di penggal. Sun Meiren akhirnya terbangun. Ya, dia dianiaya. Tapi sekarang pikirkanlah, Zhu Heng Yu tiga hari yang lalu, bukankah dia bersalah? Seorang iblis dalam sebuah keluarga, lalu berjalan ke toko dengan mudah. Dia tidak menggunakan kekuatan untuk menekan orang, tetapi menanggung kekasaran dan pelanggaran mereka berulang kali. Tapi dia tidak pernah marah, bahkan tidak marah. Seperti status iblis, jika ada yang berani berurusan dengan dia dengan cara ini, dia hanya akan membunuhnya. Bahkan jika Departemen Militer mengejarnya, itu masih dapat digunakan untuk melawan kejahatan. Bahkan, bahkan jika Zhu Heng Yu membunuh petugas wanita, militer tidak akan pernah ikut campur. Petugas wanita yang memprovokasi dirinya sendiri bahwa Zhu Heng Yu membunuhnya jika dia memiliki kemampuan. Pada tahun-tahun yang sangat kelam itu, sebagian besar iblis yang melanggar hukum dan dipenggal sebagian besar berada dalam situasi ini, mereka hanya bisa marah dan menembak. Itu juga tahun-tahun yang sangat gelap yang membuat iblis benar-benar lemah. Karena sejumlah besar iblis akan dieksekusi, iblis-iblis itu akan menurun. The Demon Rache akhirnya mengalami hukuman paling brutal karena banyaknya eksekusi. Kehilangan wali iblis, setan memiliki populasi lebih dari 800 miliar, dan hanya lebih dari 10 miliar yang tersisa. Meskipun sekarang, populasi iblis secara bertahap pulih. Tetapi triliunan orang yang ingin kembali ke puncaknya hampir mustahil. Iblis akan digunakan untuk menjaga ras iblis, bukan untuk membunuh. Seseorang telah menghitung. Setiap kali raksasa tewas, akan ada 30 juta setan terkubur di sana. Rata-rata, setiap pesulap dapat melindungi setidaknya 30 juta setan. Meskipun kedengarannya berlebihan ini didasarkan pada statistik historis yang nyata. Selama ini, apakah itu asisten toko wanita atau penjaga toko wanita Sun Meiren? Faktanya, di hati mereka, mereka selalu lalai bahwa Zhu Heng Yu adalah bajingan, bukan untuk membeli pakaian sama sekali. Namun faktanya, dia jelas-jelas dianiaya. Tidak sampai Sun Meiren melakukan kecelakaan dan keluarga Sun meminta Zhu Heng Yu memohon. Semua orang akhirnya mengetahui bahwa orang memang kaya. Purgatory Inn dibeli sepenuhnya olehnya dengan 300 miliar yuan. Meskipun Zhu Heng Yu memakai sangat polos. Tetapi karena ini, orang ingin membeli pakaian yang layak status mereka. Karena itu, Sun Meiren dan juru tulis wanita benar-benar menganiaya orang lain. Karena, mereka bisa membuat ketidakadilan Zhu Heng Yu. Jadi mengapa Zhu Heng Yu tidak adil terhadap mereka? Terlebih lagi, Zhu Heng Yu telah membuktikan bahwa dia benar-benar akan membeli pakaian. Tetapi Sun Meiren tidak dapat membuktikan bahwa ke-6 pria itu tidak dibeli olehnya. Meskipun ke-6 penjahat itu tidak memiliki bukti bahwa Sun Meiren mempekerjakan mereka. Tetapi sebaliknya, Sun Meiren tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak membelinya. Akibatnya, kejahatannya tidak bisa diampuni. Menurut hukum Departemen Militer, selama dia tidak bisa menghilangkan kecurigaan, dia ditakdirkan untuk dieksekusi. Ini tentang keselamatan nyawa setan. Tidak ada yang berani membiarkan tersangka pergi. Jika Anda tidak dapat menghilangkan kecurigaan Anda, bahkan jika Anda mati secara tidak adil, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Sun Meiren juga membenci. Tidak suka dengan Zhu Heng Yu yang jelas-jelas iblis, tetapi dia menolak menunjukkan lencana itu. Jika Zhu Heng Yu menunjukkan lencana, beraninya mereka menyinggung. Tetapi ketika saya memikirkannya, saya menemukan sesuatu yang salah. Bagaimana, orang cukup kuat untuk berani tidak memprovokasi mereka? Orang lemah, bisakah mereka menggertak dengan santai? Bukankah itu yang paling menjijikan di dunia untuk begitu diintimidasi dan diintimidasi, dan mengkhianati seseorang yang mencintaimu? Dan setiap saat, setiap kali semua orang melihat keajaiban akan melewati pasar. Meskipun saya tidak mengatakan apapun di mulut saya, apakah saya diam-diam mengutuk hati saya? Kenapa, sekarang orang tidak menggantungkan lencana? Alih-alih menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menekan orang, Anda masih harus dimarahi. Terus terang, tindakan Zhu Heng Yu benar-benar patut dicontoh. Yang lain memiliki kekuatan, tetapi mereka tidak akan pamer, juga tidak akan menggunakan kekuatan mereka untuk menggertak orang lain. Sebaliknya, itu mereka karena Zhu Heng Yu tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kekuatan, jadi dia menyalahgunakan dan menganiaya. Dikatakan bahwa Zhu Heng Yu adalah tamu jahat. Tetapi ketika sampai pada akar, bahkan jika mereka tidak salah paham, dapatkah mereka melecekkan orang lain tanpa pandang bulu? Bukankah itu menggertak orang lain menjadi tidak berdaya dan tidak berdaya, apakah boleh menggertak? Jika Anda berpikir tentang apa yang mereka lakukan dan mati di sini, itu sebenarnya masalah. Menghadapi kematian, Sun Meiren mulai meninjau hidupnya. Kalau dipikir-pikir, tindakan Zhu Heng Yu cerdas dan sopan, dan tidak ada kesalahan. Sebaliknya, sebaliknya, mereka pahit dan kejam dan tidak memiliki rasa hormat yang diperlukan untuk pelanggan. Jika hal seperti itu tidak terjadi pada diri mereka sendiri. Sebagai pengamat, Anda juga akan merasa bahwa orang-orang ini sudah mati. Bagaimana jika mereka dibunuh karena ketidakadilan? Di dunia ini, lebih sedikit orang seperti itu hanya akan menjadi lebih baik, bukan? Kapan? Kapan? Ketika, akhirnya, Bel pada jam 3 sore menderu. Mendengar Bel menderu, Sun Meiren tiba-tiba membuka matanya. Tak terbatas menyaksikan dunia yang indah ini. Untuk sesaat, Sun Meiren tidak bisa menahan tangis seperti air mata. Tuhan memberinya penampilan yang sempurna, tetapi dia gagal menciptakan hati yang sempurna untuk dirinya sendiri. Sekarang, Tuhan ingin mengambil kembali segalanya. Sekarang jam 3 sore, eksekusi. Disertai dengan perintah atasan. Tiba-tiba, sebuah surat terbang keluar dari tangan petugas pengawas diri dan jatuh di depan Sun Meiren. Al Gojo yang gagah itu mengangkat pedang hantu dan menyemprot seteguk roh. Berjalan perlahan di belakang Sun Meiren. Al Gojo berbisik, Sun Meiren yang tersinggung, pergi jauh-jauh. Di antara kata-kata itu, Al Gojo mengangkat pedang di tangannya dan melambaikannya dengan sekuat tenaga. Darah berceceran dalam suara yang teradam. Di sisi lain, didermaga di luar Pulau Moyang. Keluarga Su berkumpul didermaga dan menunggu sesuatu dengan senyum di wajah mereka. Di bawah perhatian keluarga Su, speedboat perak dengan garis-garis yang sangat halus perlahan meluncur ke pelabuhan. Speedboat perak ini adalah kapal tercepat dari domba iblis, bernama Tunderboat. Hanya monster umum dengan perwira atau lebih yang berhak untuk membeli kapal terbang ini. Hanya perwira yang memiliki kemampuan untuk melakukan iblis adalah iblis sejati. Adapun para beku yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan iblis, mereka tidak dianggap iblis. Bahkan demonisasi, bahkan tubuh perang iblis tidak bisa mengembun, jenis jenderal iblis macam apa. Sepanjang zaman, hanya jenderal yang dapat melakukan demonisasi disebut jenderal sihir. The Thunderboat adalah yang tercepat dari semua kapal dari Devil Rache. Di atas laut, bisa disebut terbang lewat. Awalnya butuh satu atau dua bulan untuk bepergian. Dengan speedboat perak ini, hanya perlu lebih dari satu minggu untuk menyeberang. Melihat bahwa kapal guntur perlahan menyelinap ke pelabuhan, kerumunan keluarga Su tiba-tiba bersorak-sorai. Di sorak-sorai, sosok gelap naik perlahan dari perahu guntur. Perlahan mengepakan sayapnya, sosok gelap itu terbang di atas dermaga seperti burung besar. Benar, orang ini bukan orang lain, Su Zhiyun yang telah kembali dengan reputasi. Merendahkan diri, Su Zhiyun menatap dengan bangga pada kerumunan di bawah, dipenuhi dengan kebanggaan dan kebanggaan di dalam hatinya. Tiga tahun lalu, ketika Su Zhiyun pergi dari sini, dia hanya bidak keluarga Su. Tapi hari ini setelah tiga tahun. Dari saat ia menginjakan kaki di Pulau Wayang. Keluarga Su menghormatinya. Perlahan jatuh di depan kerumunan penyambutan keluarga Su, Su Zhiyun tampak sangat dingin. Melihat sekeliling selama seminggu, Su Zhiyun Sen berkata dengan dingin, bagaimana pembangunan Pulau Xiaoyao. Menghadapi pertanyaan Su Zhiyun, kepala Su ayah Su Zhiyun tertegun. Namun segera, kepala keluarga Su menggelengkan kepalanya dan berkata ini. Pulau Xiaoyang, bukan Pulau Xiaoyao. Dengan dengusan dingin, Su Zhiyun berkata, bahkan jika saya salah, itu juga giyok mulut emas. Saya menyebutnya Pulau Xiaoyao, itu disebut Pulau Xiaoyao. Adapun nama sebelumnya, apakah ini penting? Di hadapan obrolan Su Zhiyun yang sangat dingin, ayah Su Zhiyun, pemilik Su saat ini, tiba-tiba terdiam. Memang, masa lalu berbeda hari ini. Pulau sebelumnya memang disebut Pulau Xiaoyang. Tapi pulau itu telah menjadi wilayah kekuasaan Su Zhiyun, dan dia bisa mengubah namanya sesuka hati. Dalam keheningan, Su Zhiyun berkata dengan dingin, meskipun kamu adalah ayahku, kamu lebih baik ingat bahwa Pulau Xiaoyao adalah daerah kekuasaanku. Aku memiliki keputusan akhir untuk semuanya. Membuka mulutnya, ayah Su Zhiyun, Su Hailyu, kepala keluarga Su saat ini, tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Meskipun dia masih kepala keluarga Su. Tapi sekarang, Su Zhiyun adalah raja keluarga Su. Jika Su Zhiyun mau, dia bisa segera menghapus pemilik rumahnya. Kemudian ubah ke orang lain untuk menjadi patriark. Seluruh keluarga Su, tidak ada yang berani melanggar niat Su Zhiyun. Dengan menghela nafas panjang, Su Hailyu tahu bahwa Su Zhiyun memperlakukannya dengan sangat baik karena dia membencinya dalam hati. Untuk memungkinkan Su Zhiyun berkonsentrasi pada kultifasinya dan menjadi orang yang berbakat. Su Hailyu secara ketat mengendalikan segala sesuatu tentang Su Zhiyun. Terutama setelah memasuki masa puber, pada kenyataannya, Su Hailyu, seperti remaja lainnya, memiliki pendapat yang baik tentang lawan jenis. Saya bahkan menyukai gadis-gadis cantik. Untuk sementara, ia bahkan jatuh cinta pada seorang gadis yang sangat cantik. Menghadapi ini, bagaimana Su Hailyu bisa acuh-ta'acuh? Jika menikmati cinta dengan pria dan wanita, masa depan apa yang bisa dimiliki Su Zhiyun? Setelah membuju beberapa kali, Su Zhiyun tidak menerimanya sama sekali, masih melakukan hal sendiri. Di bawah amarah untuk masa depan Su Zhiyun, Genre Su Hai menangkap gadis itu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa gadis itu terlalu galak. Karena dia diculik, dia merasa reputasinya hancur. Dia membanting kepalanya ke dinding. Memikirkannya sekarang, Su Hailyu juga harus mengakui bahwa pendekatannya saat itu kurang. Lima atau enam pria tua kasar, meraih seorang gadis kecil yang menawan. Dan itu ditangkap pada malam hari. Meskipun Su Hailyu dapat menjamin, mereka sama sekali tidak berani melakukan apapun pada gadis kecil itu. Tetapi dalam proses penangkapan, tidak dapat dihindari untuk disentuh dan disentuh beberapa bagian yang tak tersentuh, yang paling pribadi dan memalukan dari gadis itu. Ini sekunder. Yang paling penting adalah seorang gadis besar dibawa pergi oleh sekelompok pria di tengah malam, yang tidak jelas sama sekali. Bahkan jika pada kenyataannya tidak ada yang terjadi. Tetapi yang lain mungkin tidak berpikir begitu. Oleh karena itu, di bawah rasa malu dan amarah, gadis itu sepenuhnya diharapkan untuk dibunuh. Sejak kematian gadis itu, Su Zhiyun telah menjadi anak laki-laki sinar matahari dan telah menjadi orang yang pendiam. Dan, sejak itu, Su Zhiyun tidak pernah menemukan pacar lagi. Meskipun banyak gadis telah muncul di sebelah Su Zhiyun. Mengejarnya dengan panik, tetapi Su Zhiyun tidak pernah mengabaikannya. Tidak ada gadis yang bisa tinggal bersamanya. Bahkan, Su Zhiyun dan gadis-gadis itu bahkan tidak pernah mengalami nasib. Jangan berpikir bahwa hanya anak laki-laki yang ingin mengambil keuntungan dari anak perempuan. Jika anak laki-laki itu cukup baik, cukup tampan, cukup menawan. Bahkan, banyak gadis yang rela memposting terbalik. Ambil keunggulan Su Zhiyun. Dengan Su Zhiyun yang tampan dan tampan, tampan. Banyak gadis ngiler padanya. Sangat disayangkan Su Zhiyun suka, bahkan mengagumi, dari awal sampai akhir, hanya ada gadis itu. Karena itu, meskipun Su Zhiyun sangat kasar padanya. Tapi Su Hailyu tahu betapa dendam yang ada dalam hatinya. Mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan bertindak gegabuh. Bahkan jika Anda ingin menangkap gadis itu, ada banyak cara yang lebih cocok. Alih-alih ganti baju di tengah malam, kirim sekelompok pria kekar untuk membawanya pergi ke tempat umum. Belum lagi bagaimana Su Hailyu menyesal. Di sisi lain, Su Zhiyun melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan dingin, Pulau Wayang ini, bagaimanapun, bukan milik kita, pergi dari sini sesegera mungkin dan pindah ke Pulau Xiaoyao. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Su Zhiyun menatap dengan bangga ke langit dan bermimpi Pulau Xiaoyao itu adalah fondasi kami. Mendengarkan kata-kata Su Zhiyun, Su Hailyu tersenyum datar dan berkata, sebenarnya, pembangunan awal Pulau Xiaoyao telah selesai, dan sebagian besar bengkel Su telah dipindahkan ke Pulau Xiaoyao. Mendengarkan kata-kata Su Hailyu, Su Zhiyun mengerutkan kening dan berkata, mengapa hanya memindahkan studio dan cabang-cabang keluarga Su, mengapa tidak bergerak di masa lalu. Setelah dengan malu-malu memandang Su Zhiyun, Su Hailyu berbisik, mereka tidak bisa melepaskan lingkungan hidup Pulau Wayang dan tidak ingin pergi ke Pulau Xiaoyao. Mendengar kata-kata Su Hailyu, Su Zhiyun mendengus tiba-tiba, jelas cabang-cabang keluarga Su jelas tidak tahan dengan kemuliaan dan kekayaan Pulau Wayang. Saya tidak ingin pergi ke Pulau Xiaoyao itu sama sekali. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus Pulau Xiaoyao, itu hanyalah konstruksi awal. Dibandingkan dengan Pulau Wayang, sudah pasti pedalaman. Yang paling penting adalah, Pulau Xiaoyao menghadapi bencana samudera setiap tahun. Setiap kali lautan terganggu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Seberapa aman Wayang Dao ini? Pulau Wayang adalah Pulau Hui Kepulauan Wayang. 365 kelompok pulau di Kepulauan Wayang berpusat di Pulau Wayang. Jika Anda membandingkan Pulau Wayang dengan ibu kota provinsi, Pulau Xiaoyao yang baru dibangun tidak lebih dari sebuah desa pegunungan kecil di pedalaman. Siapa yang akan meninggalkan ibu kota provinsi dan tinggal di tempat tak berambut di mana ayam dan telur tidak diletakkan dan burung bukan kotoran. Yang disebut alam adalah orang berjalan tinggi dan air mengalir rendah. Menghadapi ini, bahkan Su Zhiyun tidak ada cara yang baik. Lagi pula, sapi tidak minum air, tidak bisakah mereka memaksa kepala mereka. Saat ini, hanya bengkel dan pengrajin yang bisa dipindahkan. Akibatnya, Pulau Xiaoyao menjadi basis produksi keluarga Su. Produk ini diproduksi oleh Pulau Xiaoyao dan kemudian dikirim ke Pulau Wayang dan pulau-pulau sekitarnya untuk dijual. Sebenarnya pikirkan tentang itu. Cabang-cabang keluarga Su bisa pergi atau tidak. Kalau tidak, orang-orang itu, yang sangat marah di pulau itu, tidak cantik. Memikirkannya, Su Zhiyun berkata, karena kamu tidak akan pergi, kamu tidak akan pergi lagi. Mulai sekarang, Pulau Xiaoyao akan menjadi basis produksi keluarga Su, dan kecepatan konstruksinya akan dipercepat. Di hadapan perintah Su Zhiyun, semua orang hanya bisa mengangguk. Melihat Su Zhiyun memarahi Fangqi, semua orang di keluarga Su sangat senang dan sedikit tersesat. Tiga tahun lalu, ketika Su Zhiyun meninggalkan Pulau Wayang, dia hanya seorang murid yang lebih potensial. Meskipun Su Zhiyun pada waktu itu memiliki potensi besar. Tetapi ada potensi, dan potensi realisasinya sama sekali berbeda. Faktanya, Mo Zu tidak kekurangan orang yang potensial. Tetapi orang-orang yang dapat menyadari potensi mereka tidak pernah muncul. Dalam puluhan juta tahun terakhir, para jenius seperti Su Zhiyun, pada kenyataannya, keluarga Su benar-benar tidak keluar. Sebagian besar informasi yang dimiliki Su Zhiyun berasal dari leluhur Su. Dalam sejarah, para murid jenius dari keluarga Su telah memasuki api penyucian tanpa akhir lebih dari 700 kali. Tapi tanpa kecuali, semuanya gagal. Tidak ada yang bisa berhasil merebut buah mogoliar. Oleh karena itu, kartu truf dalam keluarga rahasia keluarga Su sebenarnya adalah penatua dari 60 setan. Tidak mungkin untuk menembus 60 segmen tubuh sihir jika Anda tidak dapat mengambil buah kuno liar. Tentu saja, jika Anda bisa memperbaiki dan memasuki pil ajaib, Anda juga bisa menembus batas tubuh sihir dan menembus belenggu dari 60 bagian tubuh sihir. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah begitu mudah untuk masuk ke setan sihir? Untuk klan domba iblis, memasuki iblis dan adalah harta yang lebih berharga daripada gumanguo kuno. Harus ada 3 dari setiap 10.000 buah iblis. Namun, 100 tahun, 1000 tahun dalam pil ajaib mungkin tidak dapat menghasilkan 1. Bagi klan iblis, iblis sama berharganya dengan efek hualong dan pada ular laut. Nah hualong dan, bahkan putra mahkota ular laut mungkin tidak memenuhi syarat untuk menikmatinya. Tapi pangeran ajaib itu adalah putra mahkota domba iblis, dan dia tidak pernah bisa mendapatkannya. Menurut legenda, hanya kaisar saat ini dari suku domba iblis yang pernah makan setan sihir. Belum lagi, cara memasukkan pil ajaib tirani. Mulai sekarang, Su Zhiyun telah berhasil merampok buah kuno. Hanya dalam satu lompatan, Su Zhiyun menjadi pilar dari Demon Rache. Dengan bakat dan bakat Su Zhiyun. Selama dia mau bekerja keras, tidak peduli apapun pencapaian besar yang diraih, itu mungkin. Belum lagi, selama Su Zhiyun bisa mengikuti langkah-langkahnya, hancurkan tubuh sihir melalui 60 paragraf. Dengan demonisasi, dia dapat menghancurkan semua lawan kecuali Departemen Militer. Selama Su Zhiyun berkembang dengan lancar. Seluruh pulau domba luar, 365 pulau, akan menjadi wilayah keluarga Su. Tidak perlu ragu. Hanya karena buah ajaib kuno yang sunyi, Su Zhiyun melompat ke keberadaan terbesar dalam sejarah keluarga Su. Bahkan pendirian nenek moyang keluarga Su tidak cukup untuk dibandingkan dengan Su Zhiyun. Bahkan, seiring berjalannya waktu. Setelah ratusan juta tahun, Su Zhiyun akan menjadi leluhur keluarga Su. Bahkan sebelum Su Zhiyun, keluarga Su sudah ada. Tapi semua orang hanya mengenal Su Zhiyun, bukan yang lain. Purgatory Demon King, dia adalah leluhur keluarga Li. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah iblis api penyucian melompat dari batu? Mungkinkah dikatakan bahwa setan iblis tidak memiliki orang tua dan leluhur? Jawabannya jelas. Raja iblis Purgatory juga diangkat oleh orang tuanya. Hanya saja anak-anak dan cucu-cucunya hanya akan mengingat iblis api penyucian, tetapi tidak yang lain. Karena itu, meski Su Zhiyun pergi tiga tahun lalu, itu hanya peran kecil karena belas kasihan orang lain. Tapi hari ini setelah tiga tahun, saat Su Zhiyun mengemudikan tubuh perang iblis di yang daul luar ini, seluruh keluarga Su tidak ada yang berani melanggar Su Zhiyun. Jika Su Zhiyun benar-benar tersinggung, dia mungkin tidak bisa menghukumnya. Selama Su Zhiyun mengasingkan pihak lain, itu sudah merupakan hukuman yang paling kejam. Anda harus tahu bahwa warisan Su Zhiyun saat ini, paling tidak itu juga bisa mendominasi 365 pulau domba asing. Selama kaki tebal besar ini dipegang rat-rat, satu orang bisa mendapatkan jalan dan ayam dan anjing naik ke surga. Dengan bangkitnya Su Zhiyun, setiap cabang akan dibagi menjadi setidaknya satu pulau. Dengan cara ini, bukankah itu indah? Dan jika itu membuat Su Zhiyun marah. Su Zhiyun tidak perlu melakukan apa-apa, hanya mengasingkan mereka. Apa yang baik bukan giliran mereka. Karena itu, semua orang sudah terlambat untuk menyenangkan Su Zhiyun, siapa yang akan bertarung melawannya. Mulai sekarang, Su Zhiyun memberi perintah, bahkan jika semua orang tahu itu salah, dia pasti akan menerapkannya dengan tegas. Meskipun di depannya, akan ada kerugian besar. Tapi apa kerugian ini dibandingkan dengan manfaat yang bisa dilihat di masa depan. Singkatnya, apa yang dia katakan adalah Su Zhiyun. Belum lagi, bagaimana Su Zhiyun membuat reformasi drastis. Belum lagi, bagaimana keluarga Su mempercepat pembangunan pulau Xiaoyao. Di sisi lain, pulau Yangsin, kota Yangsin, di atas Yangsin Square. Mata semua orang melebar, menatap Al Gojo dengan pinggang besar dan pinggang bundar. Apa yang kamu lihat, sebuah panah panjang dimasukkan di atas lengan kanan gemuk Al Gojo. Kebisingan yang teredam tadi dibuat ketika Al Gojo ditembak. Adapun pisau kepala hantu dipegang oleh tangan Al Gojo. Pada saat ini, karena panah, dia terbang lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah. Melihat semua ini dengan kosong, semua orang menyadari. Sepertinya, seseorang merampas pengadilan. Menghadapi adegan ini, Sun Meiren sangat ketakutan. Apakah bidang sihir ini begitu perampokan? Kali ini pengadilan didirikan oleh militer. Anda telah merampok pengadilan tentara, Anda mengambil wajah tentara. Bahkan keluarga Sun tidak tahan dengan kemarahan Departemen Militer. Memalingkan kepalanya, Sun Meiren melihat lokasi cucunya untuk pertama kalinya. Tetapi ketika mereka melihatnya, wajah mereka tampak penuh kejutan dan ketakutan. Dan yang paling penting, tokoh-tokoh penting dari keluarga Sun semua berdiri di sana. Karena bukan mereka, siapa itu. Ketika semua orang ketakutan dan ketakutan, sebuah suara yang jelas datang dari langit. Alam bawah sadar mendongak dan apa yang dilihatnya adalah bayangan hitam besar yang perlahan-lahan terbang dari Cakrawala. Tubuh perang iblis Zhu Heng Yu mencapai ketinggian 3 meter 6. Alasannya 3 meter 6, bukan angka lain. Itu karena ketinggian Zhu Heng Yu persis 1,80 meter. Di bawah demonisasi, tubuh Zhu Heng Yu berlipat ganda, tepatnya 3 meter 6. Beku yang berbeda memiliki kemurnian darah dan afinitas sihir yang berbeda. Karena itu, setelah demonisasi, tubuh perang iblis semua orang akan membengkak. Tetapi besarnya inflasi berbeda. Hanya kemurnian garis keturunan, dan afinitas sihir infiniti ganda, dapat menggandakan tubuh perang iblis. Itu orang lain. Bahkan jika kemurnian garis keturunan dan afinitas sihir adalah dua kali lipat. Tubuh perang iblis hanya akan berkembang sebesar 80% pada basis aslinya. Jika ganda 8, itu akan berkembang 60% atas dasar aslinya. Adapun kemurnian pembulu darah dan afinitas kekuatan sihir, belum terlihat dalam sejarah. Yang disebut, generasi berbakat generasi Jiangsan. Kemurnian garis keturunan dan afinitas kekuatan sihir di bawah 80%, dan mustahil untuk meraih buah iblis. Jangan remehkan perbedaan ini. Tubuh perang iblis Suzyun hanya diperluas sebesar 80% atas dasar aslinya. Akibatnya, tubuh perang iblis Suzyun adalah 20% lebih lemah dari tubuh perang iblis Zuheng Yu. Apa konsep 20%? Dikonversi ke tingkat tubuh iblis itu setara dengan tubuh iblis Suzyun, yang selalu dua segmen lebih rendah dari Zuheng Yu. Dibandingkan dengan para jenius lainnya, di bawah ranah yang sama, Zuheng Yu akan selalu lebih kuat dari para beku lainnya. Ini menakutkan. Terbang di atas lapangan Yang Sin, Zuheng Yu berhenti. Melambaikan sayap di belakang, Zuheng Yu melayang di udara. Melihat Zuheng Yu di udara, Jian Chui Guan tiba-tiba mengerutkan kening. Jelas, itu adalah iblis yang datang untuk merampok bidang sihir. Namun, sejauh yang diketahui penyelianya, meskipun keluarga Sun pernah memiliki seorang guru magis. Tapi penyihir itu sudah mati dalam pertempuran jutaan tahun yang lalu. Sekarang, matahari tidak berbicara tentang Mo Suai, mereka bahkan tidak punya Mo. Dalam hal ini, siapa yang mengambil risiko seperti itu dan merampok pengadilan? Mungkinkah dikatakan, apakah pelamar Sun Meiren? Jangan benar-benar mengatakannya. Jika itu benar-benar pelamar Sun Meiren, ia akan merampok pengadilan dengan putus asa. Sun Meiren itu akan benar-benar tergerak. Jika dia berhasil menyelamatkan Sun Meiren, maka Sun Meiren tidak bisa mengatakannya dengan buruk, dan dia akan benar-benar setuju. Bukan hanya pengawas yang berpikiran demikian. Bahkan, semua penonton di sekitar, serta semua anggota keluarga Sun, berpikir demikian. Bahkan Sun Meiren juga berpikir begitu. Melihat ke atas kubah langit, tubuh perang iblis yang perkasa. Sun Meiren sangat bersemangat. Meskipun, dia tidak pernah menerima pengejaran anak laki-laki. Manjakan diri dalam desain dan menjahit pakaian. Tetapi ketika dia tahu bahwa seseorang akan begitu berani tentang dia, dia juga sangat tersentuh. Dalam hati, Sun Meiren diam-diam mengambil keputusan. Selama dia benar-benar bisa menyelamatkannya sejak lahir. Begitu besar kebaikan dan kebajikannya, dia tidak begitu peduli dengan janjinya tanpa berpikir. Kamu tahu, pengadilan militer tidak mudah dirampok. Bahkan sebagai anggota kementerian urusan militer, aturan kementerian urusan militer tidak dapat dilanggar sesuka hati. Belum lagi, bagaimana Sun Meiren pindah? Di sisi lain, di atas panggung, petugas itu berdiri dengan wajah serius. Menatap prajurit iblis di langit kubah, tahanan berkata, siapapun yang datang, mengapa Anda ingin merampok pengadilan tentara? Apakah Anda takut dengan hukum militer? Sebenarnya, pendatang itu bukan orang lain, dan tentu saja itu hanya Zhu Heng Yu. Menghadapi pertanyaan atasan, Zhu Heng Yu tahu bahwa dia harus memberikan jawaban yang sempurna. Kalau tidak, apakah ini permainan anak-anak di bidang militer? Bahkan jika dia tidak akan kehilangan nyawanya. Tapi masa depannya jelas suram. Setelah membuat marah semua bos di Departemen Militer, bagaimana dia berkembang? Masalah ini terkait dengan diriku sendiri dan keadilan dan keadilan dari Departemen Militer, jadi aku harus datang. Zhu Heng Yu mengepakan sayapnya dan berkata dengan suara yang dalam. Oh berhubungan dengan diri Anda. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, kebanyakan orang pintar langsung menebak identitas Zhu Heng Yu. Dalam hal ini, hanya ada satu iblis yang terlibat, yaitu Zhu Heng Yu. Menatap Zhu Heng Yu, supervisor itu berkata, jika saya menebak dengan benar, apakah Anda akan menjadi Zhu Heng Yu? Menganggup kepalanya, Zhu Heng Yu berkata dengan acu-ta'acu, ya itu hanya omong kosong. Di antara kata-kata itu, Zhu Heng Yu perlahan jatuh di samping Sun Meiren. Melihat ke bawah dari atas, Sun Meiren polos, dengan wajah yang menyedihkan. Mata sepasang rusa penuh rasa bersalah. Sebelum meninggal, Sun Meiren mengulas kehidupannya. Terutama dalam hal ini, dia memang salah. Selama ini, dia benar-benar mulus. Sebegitu jauh, tanpa sadar, dia mengembangkan roh arogan. Tanpa sadar, dia hidup paling dibenci. Sebelum dia meninggal, dia tiba-tiba menyadari. Ternyata saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dia juga menjadi tipe orang jahat yang dengan sengaja menindas yang baik dengan kekuatan di tangannya. Zhu Heng Yu tidak ingin banyak. Yang benar-benar dia inginkan adalah sikap. Anda memarahi orang tanpa alasan, tidakkah Anda harus meminta maaf dengan tulus. Meskipun petugas wanita itu meminta maaf, bisakah sikapnya diterima? Wajah bukan wajah, hidung bukan hidung. Bahkan mata positifnya terlalu malas untuk melihat Zhu Heng Yu. Meskipun dia meminta maaf, tetapi dalam tindakan, dia masih memarahi Zhu Heng Yu karena sakit. Itu menjijikan, dia bahkan tidak menatapnya. Saya ingin bertanya, siapa yang bisa menerima permintaan maaf seperti itu? Awalnya, Sun Meiren dengan tulus bisa meminta maaf, dan menegur petugas gadis itu. Jika petugas wanita bersikeras untuk tidak meminta maaf, maka dia harus dikeluarkan. Setiap industri memiliki pedoman dan garis dasarnya sendiri. Ketika petugas wanita itu menghina pelanggannya di depan umum, dia sudah berhasil menembus garis bawah. Jika orang seperti itu tidak diusir, mereka masih mengandalkan kekuatan untuk mempertahankan. Bisakah orang itu menerimanya? Terutama di akhir, Sun Meiren bahkan mengeluarkan kata-kata dengan kekuatan di tangannya. Tidak peduli apa, keluarga Sun tidak dapat memprovokasi siapapun. Dia juga menyarankan pihak lain untuk berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu. Karena kalimat inilah Sun Meiren semakin tidak mampu menghapus kecurigaan itu. Justru karena inilah enam pengakuan gangster nakal akan langsung diterima. Belum lagi betapa malunya Sun Meiren. Di sisi lain, Zhu Heng Yu melihat sekeliling selama seminggu dan mengepalkan tinjunya ke Jian Jiang Wan. Dalam hal ini, pihak lain memang salah, tetapi dia tidak akan mati. Setelah jeda, Zhu Heng Yu melanjutkan, tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa enam bajingan darat dikirim oleh Sun Meiren. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, pengawas memenggal dan mengerutkan kening. Menatap Zhu Heng Yu, sang penyelia berkata, tetapi Sun Meiren pernah mengatakan kata-kata yang mengancam Anda, jadi dia ditakdirkan untuk tidak menyingkirkan kecurigaan. Menganggup kepalanya, Zhu Heng Yu berkata, ya, dia memang memiliki kecurigaan, tetapi jika dia dibunuh hanya karena kecurigaan, maka aku takut aku tidak bisa lepas dari kecurigaan menjadi kecil dan menipu. Di antara pidato, Zhu Heng Yu berkata, jelas energiku tidak begitu kecil, sehingga karena beberapa kata dengan gadis itu, aku harus membunuhnya, kalau tidak aku akan menjadi Zhu Heng Yu. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, petugas penjara segera tersenyum pahit. Melihat Zhu Heng Yu tanpa daya, penyelia itu berkata, apa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Sekarang Anda harus memenggal kepala Anda sebelum Anda berdiri. Dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Zhu Heng Yu berkata, semua orang tahu bahwa saya baru saja keluar dari api penyucian yang tak ada habisnya, akan butuh waktu untuk mengkonsolidasikan budidaya, memperkuat tubuh iblis, dan menjadi akrab dengan tubuh perang iblis. Setelah jeda, Zhu Heng Yu melanjutkan, tetapi Anda belum berkonsultasi dengan saya sama sekali, Anda juga belum bertanya kepada saya apakah kesaksian itu benar, dan Anda membuat keputusan yang sangat menyusahkan saya. Melihat Zhu Heng Yu dengan getir, penyelia itu berkata, maksud Anda, apakah Anda ingin menarik pengaduan sekarang? Tetapi sekarang semua telah dihukum. Menghadapi pertanyaan dari penyelia, Zhu Heng Yu berkata dengan datar, kasus ini tidak boleh ditangani dengan cara ini, saya bukan orang kecil. Meskipun hukuman telah diucapkan, Departemen Militer bukanlah organisasi yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Karena itu salah, itu seharusnya diambil kembali. Tapi, dengan ragu memandang Zhu Heng Yu, Jian Jiang Wan berkata, Anda berada di jalan hari itu, bukankah Anda membuat catatan? Karena Anda membuat catatan itu. Tunggu. Tanpa menunggu penyelia selesai berbicara, Zhu Heng Yu memotongnya dan berkata dengan datar, aku memang merekam pertarungan di jalan, tapi itu hanya menargetkan pertarungan di jalan. Di antara kata-kata itu, Zhu Heng Yu melambaikan tangannya dengan keras dan menunjuk kesun Meiren yang berlutut di tanah. Shen Leng memandang Jian Sui Guan, Zhu Heng Yu berkata, ada pun masalah antara saya dan dia, apakah saya pernah membuat transkrip? Apakah saya memiliki tanda tangan pada kesaksian yang dikumpulkan? Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, petugas penjara diam. Selama ini, setiap orang secara tidak sadar menggabungkan kedua kasing menjadi satu kasing untuk dilihat. Tetapi dari perspektif Zhu Heng Yu, ini jelas dua kasus. Paling tidak, sejauh menyangkut Zhu Heng Yu, dia tidak yakin bahwa ada hubungan yang tak terhindarkan antara kedua kasus tersebut. Lebih mungkin bahwa kekayaannya bocor, yang telah menarik para bajingan. Hal seperti itu benar-benar normal di kota besar. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Heng Yu berkata dengan keras, karena berdebat denganku, aku mengandalkan kekuatan di tanganku untuk bersikeras mengirim ibu kota pertama dari delapan ibu kota kekaisaran ke stasiun pemenggalan kepala. Bukankah ini piano yang menyala? Pendekatan Departemen Militer ini tidak membuat saya bau. Bagaimanapun, bahkan jika enam orang itu benar-benar dikirim olehnya, aku juga akan menarik pengaduan. Dihadapkan dengan kata-kata Zhu Heng Yu, petugas penjara itu benar-benar terdiam. Ya, jika Anda memisahkan kasus ini. Nah, dalam kasus kedua ini, Zhu Heng Yu tidak berpartisipasi dari awal hingga akhir. Tak satu pun dari para pihak bahkan membaca kesaksian. Sun Meiren bahkan tidak dituntut. Bagaimana orang lain bisa melupakan dan mengeksekusi Sun Meiren? Yang disebut, orang tidak mengangkat pejabat tidak memperbaiki. Zhu Heng Yu tidak memiliki pendapat tentang dirinya sendiri, bahkan Departemen Militer tidak dapat memaksa pertunjukan. Melihat Zhu Heng Yu di atas panggung, tiba-tiba, semua orang kehilangan bahasa mereka. Keenam penjahat itu, Zhu Heng Yu memang mencatat dan menandatangani. Apapun hukumannya, apa hukumannya. Namun, kasus antara Zhu Heng Yu dan Sun Meiren perlu dibahas. Dari awal hingga akhir, Sun Meiren tidak mengakui bahwa keenam orang itu dikirim olehnya. Dari awal hingga akhir, Zhu Heng Yu tidak menuntut Sun Meiren, juga tidak mencatat. Adapun tanda tangannya, bahkan lebih mustahil untuk dibicarakan. Departemen Militer salah, mereka menggabungkan dua kasus dan melihat mereka bersama-sama. Tapi yang jelas, Zhu Heng Yu tidak menerimanya. Gunakan anjing Anda untuk mengambil mouse untuk melakukan lebih banyak bisnis. Bahkan jika itu adalah Departemen Militer, apakah Anda memiliki kendali atas orang lain yang ingin mengolok-oloknya? Menamparkan kasus ini beberapa kali, petugas penjara berteriak dengan marah karena Anda tidak mengejar sendiri, maka kita secara alami tidak nyaman untuk campur tangan. Jadi itu, setelah selesai berbicara, petugas penjara memotong lengan bajunya dengan keras dan berbalik. Pada saat yang sama, para prajurit di sekitarnya juga berbaris rapi dan pergi dengan cepat. Zhu Heng Yu, pemimpin sejati, muncul, dan mengatakan dia tidak peduli. Bahkan jika orang lain tidak marah, maka mereka hanya bisa pergi. Dentang, klik, pada saat berikutnya, Zhu Heng Yu melambaikan tangan kanannya, dan pedang sihir haus darah keluar. Di antara lampu merah yang mencolok, hanya pedang yang jatuh, memotong belenggu kayu di atas leher Sun Meiren. Melihat Sun Meiren berdiri dari tanah, Zhu Heng Yu berkata dengan suara dingin, hal ini, sejauh ini, Anda bisa melakukannya sendiri. Di antara kata-kata itu, Zhu Heng Yu berhenti berbicara. Di antara kakinya, tubuhnya naik ke udara. Mengipasi sayap di belakang, terbang ke arah purgatory-in. Melihat sosok Zhu Heng Yu pergi, Sun Meiren tetap di tempatnya, dan tidak ada suara untuk waktu yang lama. Mulai sekarang, petugas wanita telah membayar harga hidupnya karena kesalahannya. Dengan kata lain, petugas wanita telah memberi Zhu Heng Yu penjelasan dengan hidupnya. Dan penjelasan seperti itu, Zhu Heng Yu jelas tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Sun Meiren tidak memberinya penjelasan. Bahkan, tidak ada permintaan maaf verbal. Jelas, Zhu Heng Yu adalah orang yang murah hati. Bahkan jika dia menyinggung dia, dia tidak akan benar-benar memperlakukannya seperti seorang gadis. Namun, dia tetap melakukan kesalahan. Selain itu, dalam hati Zhu Heng Yu, dia tidak benar-benar memaafkannya. Hanya saja orang-orangnya murah hati dan tidak biasa seperti pengetahuan umumnya. Hari ini, alasan mengapa Zhu Heng Yu muncul di sini menyelamatkannya. Itu karena dia tidak bersalah atas kematian, bukan karena dia tidak bersalah. Zhu Heng Yu bisa memaafkannya dengan murah hati, tetapi itu tidak berarti dia benar. Sun Mei Ren sangat jelas. Jika dia masih tidak bisa memberinya akun yang memuaskan, Zhu Heng Yu pasti akan memberinya penjelasan dengan caranya sendiri. Sederhananya, hukuman mati Sun Mei Ren dibebaskan, tetapi kejahatan langsung tidak bisa dihindari. Mengambil nafas panjang, Sun Mei Ren mengambil langkahnya dan berjalan perlahan menuruni tangga. Setelah melalui masalah ini, hanya dalam beberapa hari, Sun Mei Ren tumbuh dewasa. Itu bukan lagi wanita muda yang sombong sebelumnya. Dalam hal ini, karena dia memang salah. Bagaimanapun, dia harus memberi penjelasan kepada Zhu Heng Yu. Jika tidak, bahkan jika Zhu Heng Yu murah hati, tidak peduli. Tetapi iblis-iblis lain tidak akan rela melepaskan keluarga Sun. Sun Mei Ren merasa terhina, meskipun itu hanya Zhu Heng Yu. Tapi itu seluruh lapisan di mana Zhu Heng Yu membencinya. Karena itu, memuaskan Zhu Heng Yu saja tidak cukup. Dia harus memberikan penjelasan yang akan memuaskan semua orang untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Mengontrol tubuh perang iblis, Zhu Heng Yu terbang sepanjang perjalanan kembali ke Purgatory Inn. Mengikuti jendela yang keluar, Zhu Heng Yu terbang kembali ke Imperial Suite. Melihat ke dalam ruangan, Wu Siuli telah pergi. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Heng Yu bergegas ke kamar kecil dan mencucinya dengan hati-hati. Dalam tiga hari tiga malam terakhir, Zhu Heng Yu telah menyelidiki di jurang api penyucian. Faktanya, tubuh Zhu Heng Yu tidak memiliki debu sama sekali. Di bawah pembakaran api sungguhan di api penyucian, semua benda kotor habis terbakar. Namun, Zhu Heng Yu masih terbiasa mencuci tubuhnya dengan air bersih. Hanya dengan begitu dia akan merasa segar dan bersih. Setelah mencuci tubuhnya, Zhu Heng Yu mengambil jas dan mengenakannya. Identitas berbeda membutuhkan perubahan pakaian. Kalau tidak, hal-hal seperti Sun Meiren pasti akan sering ditemui. Karena itu, ini bukan hanya untuk kenyamanan. Bahkan, lebih banyak untuk dipertimbangkan orang lain. Setelah berganti pakaian menjadi sekelompok pakaian baru, Zhu Heng Yu meninggalkan Imperial Suite. Selanjutnya, ia akan mulai menyelidiki lingkungan investasi di Imperial City. Lihatlah industri apa yang layak investasinya. Pergi ke kantor Wu Xiuli sepanjang jalan, dan bertemu Wu Xiuli dengan sukses. Sebelum retret ini, Zhu Heng Yu mengatur tugas untuk Wu Xiuli. Dalam tiga hari, Wu Xiuli dan tim kecilnya harus membantu Zhu Heng Yu untuk memilah berbagai industri yang layak diinvestasikan. Investasi yang disebut bukan industri yang menjanjikan. Sebagian besar industri yang menjanjikan ada di tangan keluarga dan kekuatan besar. Bahkan jika Anda menghabiskan lebih banyak uang, orang lain tidak akan dapat menjualnya kepada Anda. Oleh karena itu, industri yang dipilih harus memiliki masa depan tertentu, dan pihak lain juga memiliki niat untuk menjual. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki lebih banyak uang di tangan Anda, itu akan sia-sia jika pihak lain tidak menjual. Melihat kedatangan Zhu Heng Yu, Wu Xiuli segera mengetahui tentang Sun Mei Ren. Setelah mengkonfirmasi bahwa Zhu Heng Yu berhasil menyelamatkannya, Wu Xiuli tiba-tiba merasa lega. Zhu Heng Yu sangat ingin tahu tentang kepedulian Wu Xiuli. Tetapi dengan hanya sedikit pertanyaan, Zhu Heng Yu mengerti. Sebagai kepala delapan ibu kota-ibu kota kekaisaran, Sun Mei Ren terkenal. Tidak hanya dia dilahirkan dengan indah, tetapi dia juga sangat modis dan gurih. Karena itu, Sun Mei Ren adalah idola hampir semua gadis di ibu kota kekaisaran. Bahkan jika dia tidak mampu membeli pakaiannya, itu tidak mempengaruhi semua orang menyukainya dan mencintainya. Meskipun Wu Xiuli tidak terlalu terobsesi dengan Sun Mei Ren, jelas bahwa Wu Xiuli memiliki pandangan yang sama dengan Zhu Heng Yu. Sun Mei Ren memang salah, tetapi dia tidak akan mati. Jika Sun Mei Ren benar-benar terbunuh sebagai hasilnya, Zhu Heng Yu mungkin berada di ibu kota kekaisaran, dan tidak mungkin untuk bergerak. Setelah secara kasar menjelaskan apa yang terjadi, Zhu Heng Yu berkata, Benar. Bagaimana dengan informasi yang saya minta Anda atur? Apakah sudah disusun? Menganggup dengan keras, Wu Xiuli Yan Yan tersenyum, meskipun karena waktu itu, kami belum mengumpulkan terlalu banyak informasi. Setelah jeda, Wu Xiuli berkata, Namun, kami telah memilih industri yang paling potensial dan pihak lain ingin menembak. Ini adalah target yang paling cocok. Yang paling potensial. Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Heng Yu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan cemas, Katakan, Industri apa itu? Melihat keinginan Zhu Heng Yu, Wu Xiuli tidak bisa menahan senyum. Dengan tenang berdiri, Wu Xiuli berkata, Hal ini, itu adalah cerita yang panjang, mari kita bicara di jalan. Mengangguk-angguk, Zhu Heng Yu tidak terlalu bertele-tele. Bersama dengan Wu Xiuli, berjalan menuju pintu berdampingan. Setelah meninggalkan kantor Wu Xiuli, Wu Xiuli mengatur kereta mewah dan mengendarai keduanya menuju tujuan. Di perjalanan, Wu Xiuli melaporkan situasi spesifik industri target secara terperinci. Setelah tiga hari pengumpulan dan penyortiran, seluruh lembaga ting-tang memilih pabrik yang sama. Pabrik ini disebut Ice Magic Heavy Industry. Industri berat Bingmo sekarang dalam keadaan sunyi, dan sedang menderita penyakit. Jika Zhu Heng Yu tidak melakukan akuisisi, tidak akan lama sebelum saya khawatir akan bangkrut dan bangkrut. Berbicara tentang industri berat Iblis S ini, sekarang tidak lagi terkenal. Namun, di zaman kuno, Ice Demon Heavy Industry itu adalah dominasi Iblis. Industri berat Iblis S ini adalah era kuno, Kaisar Iblis ke-47, milik keluarga Kaisar Iblis S. Di era Taiko, Ice Demon Heavy Industry pernah memiliki kemuliaan yang tak terbatas. Kapal lapis baja yang dibangun oleh Ice Demon Heavy Industry pernah membentang melintasi laut utara dan mempertahankan kejayaan Demon Race. Kemana pun kapal S-Iblis pergi, dapat dikatakan hancur dan destruktif. Anda tahu, di zaman kuno, kapal perang Iblis semuanya dibangun sepenuhnya dari kayu. Tidak sampai talenta lahir bahwa Ice Demon Emperor yang berbakat lahir. Itu dirancang oleh Kaisar Setan S secara pribadi untuk membangun kapal lapis baja pertama. Perlu disebutkan, kapal lapis baja ini bukan kapal perang yang seluruhnya terbuat dari baja. Yang disebut kapal lapis baja itu sebenarnya ditutupi dengan lapisan baju besi di lapisan luar kapal perang kayu. Dampak dan kekuatan pertahanan kapal lapis baja berlipat ganda. Karena kapal lapis baja yang gigi itulah Iblis akhirnya menguasai laut utara. Kalau tidak, aku takut kalau klan Iblis tidak punya tempat untuk berdiri. Iblis dapat menghentikan penurunan dan memiliki tempat tinggal. Tentu saja, itu karena gerbang abadi bintang tidak lagi mengejar. Tapi kapal lapis baja yang dibangun oleh Ice Demon Emperor juga merupakan pencapaian besar. Tetapi dengan pertempuran Kaisar Iblis S. Dengan Kaisar Iblis baru berkuasa, Ice Demon Heavy Industry mulai menurun. Awalnya, bahkan jika Kaisar Iblis turun tahta, industri-nya tidak akan jatuh. Apa yang disebut untamati ramping lebih besar daripada kuda, dengan warisan keluarga kerajaan, tidaklah mudah untuk runtuh. Tapi Bingmo Heavy Industry dapat dikatakan bahwa hati lebih besar dari langit, tetapi hidup lebih tipis dari kertas. Setelah Kaisar Iblis S. meninggal, lebih dari 360 gambar desain ditinggalkan. Dan 360 gambar desain ini dirancang tanpa orang dahulu dan mereka yang tidak pernah datang, kapal perang baja. Di atas medan perang yang runtuh, ia memiliki gravitasi yang super. Gravitasinya puluhan ribu, atau bahkan puluhan ribu kali lebih tinggi daripada runtuhnya medan perang. Dalam lingkungan super gravitasi seperti itu, benar-benar gila untuk membangun kapal perang dengan logam. Meskipun Kaisar Setan S. mati, keturunannya mewarisi warisannya. Dia memikul misi merancang dan membangun kapal perang baja. Sangat disayangkan bahwa meskipun keturunan Ice Demon Emperor lebih besar dari surga, hidup mereka lebih tipis dari kertas. Selama ribuan tahun, meskipun mereka telah bekerja keras, mereka telah berjuang keras. Bahkan, kapal perang baja telah dibangun. Sangat disayangkan bahwa dalam lingkungan yang sangat gravitasi. Meskipun kapal perang baja dibangun. Tetapi begitu air turun, air itu langsung tenggelam di pelabuhan. Belum lagi berlayar ke laut, bahkan jika Anda ingin melayang di laut, Anda tidak bisa melakukannya sama sekali. Dengan berlalunya waktu, keturunan Ice Lord belum menyerah mengejar dan mimpi mereka. Terus-menerus menginvestasikan banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan untuk desain dan konstruksi kapal perang baja. Dengan banyak investasi, kekayaan Wan Guan dari Kaisar Setan S. akhirnya akan mengering. Untuk mempertahankan penelitian dan pengembangan industri berat Ice Demon, anak-anak Ice Demon Emperor harus menjual berbagai industri. Saat ini, mereka tidak memiliki apa-apa selain industri berat setan S. Bukan hanya itu, tetapi yang terpenting adalah, Ice Magic Heavy Industry saat ini sudah terlilit hutang, dan bisa bangkrut dan gagal kapan saja. Pernah Bingmo Heavy Industry benar-benar bangkrut. Kemudian ratusan ribu keturunan Ice Devil akan kehilangan pekerjaan mereka. Setelah industri berat Bingmo runtuh, lebih dari 100 ribu orang ini akan kehilangan tempat tinggal. Karena itu, dengan putus asa, mereka harus bergegas untuk menjual industri berat Bingmo sebelum industri berat Bingmo bangkrut. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa standby di channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!